Intro Sinta Anakmu pasti akan mati di tanganmu Sinta Kenapa enggak ada warga yang lewat ya? Kenapa sepi banget? Betul-betul sepi banget ya Biar aku periksa Oke Raju Hati-hati Ju Ratu Kamu ngapain disini? Kan kita enggak boleh bertemu sama anak kita Aku mau masuk melihat anakku Rama Enggak saya, enggak boleh ya Enggak boleh Ratu Ini ide Ratu sendiri Jadi Ratu tidak boleh menanggarnya Kamu bukan istriku Kamu dia menanggarnya Iya Rama Kenapa? Kamu kaget ya Apa kamu akan menyakiti istrimu? Hahaha Dewan Aga Aku tidak tahu denganmu Kamu akan menjaga anakku Silahkan Kalau kalian membunuh aku Hahaha Silahkan Sinta Kamu pasti bisa mengendalikan dirimu Ayo Ayo Kalahkan Dewan Aga dalam dirimu Hahaha Ramah Sinta tidak bisa berbuat apa-apa Karena tubuh ini aku yang mengendalikannya Tidak Sinta lebih kuat darimu Sebentar lagi kamu akan melahir pangeran kecil Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi Jangan sakiti Tidak apa-apa Dia mana kecil? Jangan kamu kecam Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Anakku 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 Coba kamu ikut. Kamu harus pegang mustikasion ini biar kamu bisa terlindungi. Ya. Aku mau ikut. Gak usah, Nu. Kamu di rumah aja sama Dewi dan Erin, ya. Jika Sinta harus hati-hati ya. Ya. Aku gak mau kehilangan kasih, Kak. Iya, Den. Kakak titip anak-anak, ya. Iya, Kak. Aju. Kamu harus hati-hati dan pulang dengan selamat. Iya, Sayang. Aku akan pastikan itu. Anakku. Ayah Bunda sama ayah Harus memastikan keadaan kamu Mana-mana aja Anakku Ayah dan bunda Ingin kamu tunggu Dengan damai Bunda janji sayang Bunda pasti akan kembali Setelah melawan Dewan Naga ya Bunda sayang sama kamu Nah Dewan Naga Keluar kau Kalian semua datang hanya untuk mati Tidak Kami kesini untuk menghentikan semuanya Raju Kalian tidak akan pernah menang melawan ku Ratu Gabungan kekuatan Sepertinya kalian lupa siapa aku Aku hanya bisa mati di tangan anakmu Sinta Aku sudah hidup ribuan tahun Aku jauh lebih kuat daripada kalian Sekarang giliranku untuk menghabisi kalian Bumi Alakku Bagaimana bisa dia datang kesini? Umi, anakku! Bagaimana bisa dia datang kesini? Panas! Panas! Sinta, aku adalah Dewa Ular. Kalian berhasil mengalahkan Dewa Naga yang selama ribuan tahun telah mengotori dunia bersama pengikutnya. Maju, kita beri hormat Dewa Ular. Aku akan mengabulkan satu permintaanmu sebagai imbalannya. Dewa Ular, aku hanya menginginkan anakku bumi menjadi manusia seuturnya. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Boleh aku bicara sebentar soal? Oh iya iya sebentar ya, kalian main dilanjutin, bikin yang tinggi menaranya ya. Sebentar ya sayang, omahnya dipinjem ya. Ada apa Ramah? Kok kayaknya serius sekali? Ma, aku sama Sinta mau pamit. Kemana? Aku dan Sinta ingin tinggal di India. Kok mendadak? Iya ma, aku kan udah lama tinggal di sini. Rasanya kok pengen banget ya bawa bumi ke India. Iya, mama ngerti. Tapi kalian harus janji. Gak boleh lama-lama. Karena bumi itu harus sekolah di Jakarta. Iya ma, kita janji kok. Tapi mama kalau kangen sama bumi kan mama bisa kesana. Sekalian jalan-jalan dong ma, kita ke India. Oh gitu, iya iya iya. Boleh, boleh. Iya iya. Dan ada satu hal lagi. Apa itu? Ternyata, yang bunuh papa itu bukan Sinta, ma. Yang bener, Ramah? Yang bunuh papa itu nanggret cuma. Eros sudah cerita semua ke aku sebelum dia meninggal. Iya, ma. Sinta nyata, maafin. Maafin atas kesalahpahaman ini. Ya sayang. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Toh nagrat sudah mendapatkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Yang mama inginkan, hanyalah kita semuanya berbahagia untuk selama-lamanya. Ya. Yang berlalu. Aduh saya melihat bayi saya tuh Suara bayi? Iya mah Jadi sudut lahir Gue gak sabar deh Hei Keh, kemarin warganya Anjali? Iya, gimana dok? Ibu Anjali nya sudah melahirkan, semuanya lancar Kumpainya perempuan Yaudah aku ambil bubi dulu sebentar ya Iya 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 sayang Oh my, jangan Hai Anjali Hei Ramai Hei lucu ya Lucu ya Cantik banget ini kayak mamanya Terima kasih Sinta Selamat ya Anjali Hei Mulai sekarang kamu tinggal bersama kami ya Tante itu sudah menganggap kamu bagian dari keluarga kami Anjali, kamu gak usah khawatir kalau tinggal bareng sama kita Anak kamu pasti banyak yang merawat Anjali Kamu mau kasih anak kamu nama siapa? Ehm Aku belum tau Ramad Justru aku pengen banget Anak aku itu dikasih nama sama Sinta Ehm Aku kasih nama Resma Resma Bagus selamanya Sinta Ehm Iya semoga Anak kamu nanti Menjadi wanita yang tegar Terima kasih Ehm Iya Kak Semuanya udah siap? Makasih adikku Udah siap Bu Mi udah nunggu di mobil Ditumin sama Mas Bambang Enggak sabar Hei Ramah Sinta Baik-baiknya disana Jangan lupa sama kita loh Jangan kebetahan disana ya Hehehe Iya dek Selamat jalan Ratu Kak Ramah Kalian hati-hati ya Calon Raja harus melihat daerah asalnya Dia juga harus mengetahui siapa dirinya Iya Raju Kamu juga disini hati-hati Aku titip semuanya ya Kamu harus jagain mereka semua Wah Hehehe Hehehe Jangan lupa juga dirinya aku terus ya Iya sayang Udah Kita jangan jadi pada sedih ini loh Hehehe Ini tuh bukan perkisahan loh Hehehe Iya iya Pokoknya Kita akan ngumpul kembali seperti ini Secepat mungkin Ya questa jauh Yuk kita ke depan Ayo Hehehe Hehehe '' free '' '' Level '' Here '' Live